musik 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 oke akseleraser balik lagi di channel youtubenya akselera kali ini kita lagi ada di event modifikasi terbesar di tahun ini yaitu indonesian modification expo atau IMX 2022 seperti apa tetap stay terus di channel youtubenya akselera serta follow terus akun sosial media dari akselera radial musik 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 di boot kita kali ini tidak hanya untuk produk saja, tetapi ada display mobil juga, kemudian ada game seru dan masih banyak lagi keseruan lain di boot kita kita kali ini bekerja sama kembali dengan HSRW yaitu sosial velg dan modifikator kalian sudah pada tahu seperti apa tetap ikutin di channel youtube nya akselera radial musik 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 judul musik susik musik message ok akselera di event IMX 2022 ini Gue menemukan satu mobil yang menurut gue keren yaitu Porsche Boxster Dia menggunakan produk dari akselera untuk band depan dan band belakangnya sangat berbeda Yaitu untuk depannya dia menggunakan ukuran 225-3520 dari PHI Dan kemudian yang di belakang dia menggunakan ukuran 275-30-20 PHI Oke akselera SR, ternyata tidak hanya di mood kita yang men-display mobil dengan menggunakan bank akselera Untuk display card di acara EMAX ini pun hampir rata-rata semua owner atau pemilik dari kendaraan yang di-display disini Sudah menggunakan bus produk dari akselera radial Jadi kalian yang belum menggunakan produk akselera tunggu apa lagi Oke akselera SR, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya Bahwa debut kita untuk EVAN EMAX 2022 ini tidak hanya display untuk produk ban saja Tapi ada beberapa mobil yang kita display Mereka sudah memodifikasi beberapa kendaraannya Dan menggunakan bank akselera tentunya Nah seperti apa mobilnya, kita lihat Oke ini adalah mobil Mercedes-Benz E250 Dia sudah menggunakan bank akselera seperti ini Sangat luar biasa menurut gue Ini yang menarik Honda Civic FC yang sebelumnya kita review menggunakan warna putih Sekarang berubah warna menjadi biru metallic Dan benar-benar karbonnya masih dipertahankan Mobil ini sangat luar biasa Yang lebih penting adalah Dari kaki-kaki ini Tidak ada perubahan sedikitpun untuk mobil Civic FC ini Yaitu dia menggunakan HS Air Force untuk peletnya Dan pasti bannya akselera radial Depan belakang dengan ukuran yang berbeda Yang pernah kita review sebelumnya Ini adalah bos Hendra Dia owner dari HS Air Wheel Dan pemilik dari mobil Civic FC ini Terakhir gue Mereview mobil ini Warna putih bos Iya Sekarang kenapa jadi warna biru metallic bos Konsepnya apa sekarang? Ini kan gini Menurut main itu kan ramping Akhirnya kan mobil hitam Ramping putih Karena gue liat referensi itu mobil-mobil Jepang Gue akusi cakep Tapi Karena udah jalan setahun Gue kayaknya udah bosen Terus warnanya kan matte gitu Gue maksudnya menghilat Karena tuh kalo misalnya raping itu Gak bisa dapat menghilat Dapat menghilat betul-betul Jadi udah lah gue mau chat aja Terus sampe bikin-bikin Gue mau chat warna apa ya Pas liat-liat-liat Gue kayaknya Ngobrol juga sama Mas Arun Kalo udah warna apa? Biru aja biru cakep Yaudah akhirnya kita eksekusi biru Dan hasilnya ya Kalo satu sampe seratus Gue kasih diranya seratus sepuluh Gue seratus dua puluh Mas Karena ini beda banget Jadi kayak Keluar banget Betul Nah sekarang kayak Lebih agak ramping lah ya Kemarin kan putih lebar banget tuh Udah dipake velg yang memang lebar Bannya juga lebar Warna putih Nah sekarang biru Memang keliatannya lebih berbeda Ya udah velg putih kan kesan lebar Betul Belg Bodinya juga gede Jadinya kayak gak ramping gitu kan Gak simple Betul Berarti mobil ini Perubahannya hanya di warna ya Warna Keseluruhan masih sama Dengan yang sebelumnya Tetep banyak selera ya Tuh Kalo gak lebar Wajib Wajib Siap Oke Gak selera pelanggaran Nah kan nih Ini honor ya Nanti Gue mau ganti Ini kan velgnya 20 Oke Nanti next nih Pelgnya lagi otw Gue mau ganti ke 19 Supaya bisa lebih berubah lagi Kok lebih kecil Sekarang Krimnya Oke Siap Terus Warnanya kayaknya Nanti warna-warna polisi Jadi Biar Apa namanya Beda gitu Dari body ke Pelgnya Gue tunggu perubahannya ya Tapi kalo 19 Gue gak pake Ban yang lain Untuk aselera Siap oke Gue tunggu bos Gue tunggu ya Oke Gue tunggu untuk perubahan berikutnya ya Siap Bannya Gue bisa tungguin aselera Pasti Konsep mobil gue tuh Stance ya Tapi mobil gue kan VIP Kurang lebih kayak gitu sih Banyak sih Dari sektor kaki-kaki Gue pelg pake HSR Forge Kaki-kaki full ganti Custom By Point 88 Untuk ban Pasti gue masih pake selera Untuk yang belum pake selera Bisa coba ya Pake selera ya Karena Selain gripnya bagus Tahan lama Kembangannya bagus Mereka juga awet gak cepet Dan tidak bisik juga Oke akseleraser Balik lagi di channel youtube Akselera Kali ini gue lagi Bareng sama Mas Harun Mas Harun Dia BA Ada di akselera Oke Sehat mas Alhamdulillah sehat Mas Ibnu Mas Dari tadi muter-muter Dikirain saya Mobil mas Harun Bukan ya Ternyata kayaknya iya nih Ada yang beda nih mas Ada yang beda nih Iya kan Warnanya ya Warnanya ya Nah ini gimana nih maksudnya nih Warnanya beda Terakhir silver Sekarang jadi mana Jadi ini kuning ya Mas Ibnu ya Solar beam yellow Jadi sebelumnya saya pengen Pengen Gak terlalu pengen banget Rubah warna Terus saya pengen Coba deh Rubah warna kali Pengennya merah Atau apa Apanya lebih terang gitu loh Terus saya diskusi sama temen saya Sahabat saya Mas Blong Dia bilang Kuning aja Kan di AMG kan juga ada kan Warna kuning Mas akhirnya saya cari kuning apa Ternyata solar beam yellow Serius nih kuning nih Ini agak terang banget loh Maksudnya Apa ini kan Beberapa tahun terakhir ini Saya selalu warnanya Agak kalem Agak kalem betul Jadi gak pernah terang banget Jadi kali ini terang banget Tunggu itu kaca terang Jadi Yaudah deh Saya tanya Diskusi sama F1 Bodywork Habis itu Ngobrol Pencet apa yang bagus Baru Bilang belkot oke kok mas Dia bisa dapet kode warnanya Serius bisa dapet Yaudah deh gas Ini aplikasi Terjadilah Ini Agak sulit sih mas ini warnanya Tapi Kalau keliatannya sih Gue agak Woy keren banget nih Agak gold ya Tadi sempet Ini mobil mas harun bukan ya Tapi ternyata Kenapa ini berani banget Yakin orang warna kuning Karena saya biasa kalem-kalem kan Warna kuning sih Agak terlalu berani sih Sebenernya Cuman yaudah lah Coba aja lah Bismillah Kan waktu itu Pernah ngasih rekomen juga Kalau owner gimana Owner Mobil-mobil owner Oke mas Itu kan Berubah di bagian Body ya Atau cat Dari keseluruhan Ada yang berubah lagi gak Apakah bannya Atau apa gitu Masih sama aja sih mas Saya selalu setia sama akselera mas Luar biasa Saya aja pake akselera Masa kalian gak sih Gak gak Pesan usus Sebenernya nih mas Coba kira-kira apa mas Paling enak buat Gimana ya Kalian gak usah ragu lagi Sama akselera Kenapa lagi sih ragu Kan udah banyak pake akselera loh Dari Apa namanya Range size Range size nya ada Semua bervariasi PHI 2 Kalau mau lebar-lebar Dinding Dinding bandnya itu Juga enak banget Boleh ditarik Boleh di stretch Side wall nya lentur ya mas Enak banget Jadi Kalian harus pilih akselera Aya gak Akselera ya Sarun Sesuai dengan Dari brand ambasadornya Akselera Bahwa Wajib pake akselera Ya Harus lah Modifikator Atau User biasa ya mas Arun Ya Karena udah terbukti Siap Oke mas Arun Makasih banyak Sama-sama Makasih info tentang mobilnya Mudah-mudahan Sukses terus Buat acaranya Saya dituju saya juga boleh ya Diliput Siap Kapan Nanti Bulan depan Ah ya wes Oke Kita tunggu ya mas ya Pokoknya kalau udah siap Kabarin kita Biar kita bisa review bareng lagi Oke Sarun Makasih banyak Sama-sama Mas Arun Oke Oke akseleraser Ini adalah closing ceremony Dari event IMX 2022 Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi Di event IMX Berikutnya Tetap stay terus Di channel youtube nya akselera Serta follow akun sosmed Dari akselera radial Serta follow akun sosmed 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 Serta follow akun sosmed